Pertempuran Kaisar Ilahi Bintang 9 Apakah kekuatan Chen menjadi begitu menakutkan? Ye Ming menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wu Chen telah melampaui kekuatannya. Kecepatan pertumbuhan Feng Wu Chen yang mengerikan benar-benar di luar imajinasi Ye Ming. Apakah anak itu monster? Bagaimana seseorang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak tiga bintang? Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak artefak ilahi? Kekuatan pertarungan alam Kaisar Ilahi Bintang 6 dan Kaisar Ilahi Bintang 9 Dia sungguh jenius. Selusin Kaisar Ilahi yang anggota tubuhnya patah memandang Feng Wu Chen dengan ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kekuatan anak ini luar biasa. Ini jelas bukan energi asal dewa, tetapi energi kuno. Jika tidak, mustahil untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak itu. Tuan Muda Zhou, Anda harus berhati-hati. Anak ini tidak sederhana. Tuan Muda Jiang mengerutkan kening dan mengingatkan. Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Tuan Muda Zhou berkata dengan dingin. Tatapannya terhadap Feng Wu Chen menjadi lebih ganas. Melewati sini tidak menghormati puncak bela diri ilahi. Karena kalian begitu sombong, saya ingin melihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk menjadi begitu sombong. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Kekuatannya yang sombong telah terkondensasi pada sarung tangan naga ilahi, menyebabkan ruang itu menggeliat seperti ilusi. Ledakan. Saat kata-katanya jatuh, Feng Wu Chen mengambil inisiatif menyerang. Dengan ledakan yang keras, sosok Feng Wu Chen berubah menjadi kilat emas dan melesat. Serangannya sangat kuat dan tidak dapat dihentikan. Huh, Tuan Muda ini tidak memiliki lawan di bawah alam kaisar ilahi. Tuan Muda Zhou berkata dengan arogan dan bergegas keluar, tidak mau kalah. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua petir itu langsung bertabrakan, menyebabkan ledakan yang menggemparkan bumi. Lingkaran energi menyebar, menyebabkan ruang dalam radius beberapa ribu kaki bergetar hebat. Mengandalkan senjata ilahi untuk meningkatkan kekuatanmu. Itu benar. Kekuatanmu tidak lemah sama sekali. Tuan Muda Zhou mencibir dengan nada menghina. Kemudian, dia dengan kejam meninju Feng Wu Chen. Boom-boom-boom. Dengeng dengungan. Tuan Muda Zhou melancarkan serangan sengit. Tinju dan kakinya memadatkan semua kekuatan di tubuhnya saat dia bentrok dengan Feng Wu Chen. Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Setiap tabrakan sangat mengejutkan hati setiap orang. Tuan Muda Jiang mengerutkan kening saat dia mengamati Feng Wu Chen. Setiap kali kita bentrok, anak nakal ini tidak mundur. Tampaknya dia bukan tandingan Tuan Muda Zhou, tetapi dia tidak panik sama sekali. Bahkan tidak ada sedikitpun fluktuasi energi. Dengan kata lain, di dari segi kekuatan, dia pasti bisa menandingi Tuan Muda Zhou. Dalam bentrokan langsung yang sengit ini, Tuan Muda Zhou benar-benar unggul selangkah demi selangkah. Bocah, kamu tidak bisa. Bocah, apakah hanya ini yang kamu punya? Di mana geng simu? Bukankah kamu sangat sombong? Tuan Muda Zhou tertawa gila-gilaan. Saat dia berada di atas angin, Tuan Muda Zhou melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia tidak berencana memberi Feng Wu Chen kesempatan untuk bernapas. Tuan Muda, bunuh dia, bunuh dia. Muda, jangan beri dia kesempatan. Bunuh dia sekaligus. Sombong, sombong, sombong. Kami akan memberi tahu di apa konsekuensinya. Lebih dari selusin kaisar dewa meraung dengan marah. Mereka tidak sabar untuk membunuh Feng Wu Chen. Bum bubum. Dengeng dengungan. Serangan sengit Tuan Muda Zhou tidak pernah berhenti. Tuan Muda Zhou tampaknya lebih unggul dalam setiap tabrakan, tetapi dia tidak menyadari bahwa Feng Wu Chen sama sekali tidak dirugikan dalam hal kekuatan. Anak nakal, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Tidaklah bagus memiliki artefak ilahi. Saat Tuan Muda ini membunuhmu, artefak ilahi ini akan menjadi rampasan perang Tuan Muda ini. Haha, Tuan Muda Zhou tertawa dengan arogan seolah-olah dia yakin bahwa Feng Wu Chen sudah bisa dikendalikan. Tuan Muda Zhou terlalu meremehkan lawannya. Tuan Muda Jiang mengerutkan kening. Ye Ming Shen mengerutkan kening dan berpikir, Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Namun, saat Tuan Muda Zhou tertawa dengan arogan, kata-kata Feng Wu Chen selanjutnya membuatnya marah. Kamu tidak sekuat itu. Jangan terlalu cepat gembira. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kamu tidak berada di atas angin sama sekali? Aku sama sekali tidak peduli dengan kekuatanmu. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Tidak masuk akal. Beraninya kamu meremehkan Tuan Muda ini. Tuan Muda Zhou sangat marah. Wajahnya ganas dan niat membunuhnya berlipat ganda. Apakah bocah itu tidak ingin hidup lagi? Beraninya dia meremehkan Tuan Muda kita. Sombong sampai ekstrim. Beraninya dia meremehkan Tuan Muda kita. Dia mendekati kematian. Tuan Muda, bunuh bocah sombong ini. Lebih dari selusin kaisar dewa meraung marah lagi. Aku tidak punya alasan untuk tidak meremehkanmu. Feng Wu Chen menyerang tanpa ampun. Bajingan, Tuan Muda Zhou meraung. Matanya merah dan auranya melonjak liar. Dengeng dengungan. Tuan Muda Zhou yang marah segera mengeluarkan artefak ilahi miliknya. Kekuatan bertarungnya langsung melonjak dan auranya menjadi lebih menakutkan, mencapai puncak level kaisar dewa bintang sembilan. Artefak dewa kelas menengah. Tuan Muda Jiang sedikit mengernyit dan berpikir, Tuan Muda Zhou memang menahan diri dalam pertempuran sebelumnya. Tuan Muda Zhou menatap Feng Wu Chen dengan gila dan galak. Dia meraung, bocah nakal. Serahkan hidupmu. Dengeng dengungan. Tuan Muda Zhou membentuk segel dengan kedua tangannya dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Cahaya hijau terang melesat ke langit dengan kekuatan yang agung. Seni abadi. Telapak tangan pemisah surga kekacauan prima. Tuan Muda Zhou meraung keras dan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap mata, cetakan telapak tangan hijau besar muncul dan bergegas menuju Feng Wu Chen dengan aura yang menghancurkan bumi. Melihat cetakan telapak tangan menakutkan meledak ke arahnya, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah dan dia tidak panik sama sekali. Apa yang akan dia lakukan? Hadapi kekerasan dengan kekerasan atau menghindar. Kekuatan Tuan Muda Zhou tidak bisa diremehkan. Tuan Muda Jiang memandang Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen masih acu tak acu, Tuan Muda Jiang mengerutkan kening dan berpikir, masih belum bergerak. Apa yang coba dilakukan bocah ini? Chen, Yesi juga sedikit khawatir saat ini. Feng Wu Chen memang kuat, tapi Tuan Muda Zhou juga tidak lemah. Yesi khawatir Feng Wu Chen meremehkan lawannya. Dalam sekejap mata, telapak tangan energi mendekat dan dengan kejam menyerang Feng Wu Chen. Gemuruh. Dengeng dengungan. Lokasi Feng Wu Chen meledak. Dari awal sampai akhir, Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali. Dia sebenarnya tidak mengelak. Tuan Muda Jiang mau tidak mau melebarkan matanya karena tidak percaya. Huff. Mencari kematian, Tuan Muda Zhou berkata dengan nada menghina. Apakah bocah itu idiot? Dia sebenarnya tidak mengelak atau memblokir. Dia sebenarnya berani mengabaikan serangan Tuan Muda. Dia pasti bosan hidup. Huff. Jika dia ingin mengadili kematian, siapa yang bisa menghentikannya? Lebih dari selusin kaisar dewa tercengang. Tepat ketika semua orang terkejut dan berpikir bahwa Feng Wu Chen adalah seorang idiot, sebuah suara tiba-tiba datang dari pusat ledakan dan membuat semua orang ketakutan. Seperti yang diharapkan, kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini. Dengan kekuatan yang begitu lemah, aku bahkan tidak tega untuk mengelak. Suara Feng Wu Chen yang dingin dan arogan terdengar. 1942 Mendengar suara arogan Feng Wu Chen, semua orang menatap ke pusat ledakan dengan kaget. Setelah riak energi berangsur-angsur menghilang, sosok Feng Wu Chen muncul di depan mata semua orang. Feng Wu Chen muncul di depan semua orang tanpa cedera. Tanpa cedera, ekspresi Tuan Muda Jiang berubah drastis dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia berkata dengan terkejut, bagaimana dia bisa terhindar dari kekuatan mengerikan seperti itu. Ini tidak mungkin. Bola mata Tuan Muda Zhou hampir terjatuh saat dia berkata dengan kaget, dia mengambil kekuatanku secara langsung dan bahkan tidak menghindarinya. Mustahil baginya untuk tidak terluka. Mustahil. Bagaimana Chen melakukannya? Yesi memandang Feng Wu Chen dengan kaget dan tidak dapat memahaminya. Selusin kaisar ilahi ketakutan dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Itu terlalu mengejutkan. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan kaisar ilahi bintang satu tidak akan berani mengatakan bahwa ia tidak terluka, apalagi kaisar ilahi bintang sembilan. Tentu saja, Feng Wu Chen tidak senormal itu. Bahkan jika tubuh emas abadi Feng Wu Chen telah meningkat, dia tidak bisa mengabaikan kekuatan menakutkan Tuan Muda Zhou. Feng Wu Chen tidak terluka karena kekuatan ilahi ruang waktunya. Pada saat ledakan terjadi, Feng Wu Chen telah memindahkan sebagian besar kekuatannya ke ruang waktu lain. Tubuh emas abadi Feng Wu Chen dan kedua armornya dapat menahan kekuatan yang tersisa. Jika Feng Wu Chen menahan kekuatan Tuan Muda Zhou hanya dengan tubuh fisik dan dua baju besinya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Desir. Saat Tuan Muda Zhou terkejut, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Itu adalah Feng Wu Chen. Sangat cepat. Keterampilan gerakan macam apa ini? Ekspresi Tuan Muda Zhou berubah lagi saat dia menatap Feng Wu Chen. Saya tidak bisa mendeteksinya. Tuan Muda Jiang terkejut lagi. Melihat Tuan Muda Zhou yang terkejut tanpa ekspresi, Feng Wu Chen berkata dengan nada merendahkan, kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Ledakan. Off. Tinju Feng Wu Chen mendarat di dada Tuan Muda Zhou. Dengan ledakan keras, kekuatan sombong menyebabkan Tuan Muda Zhou muntah darah di tempat. Tuan Muda Zhou dikirim terbang seperti bola meriam. Kekuatan macam apa ini? Tuan Muda Zhou sangat ketakutan. Dadanya terasa seperti akan meledak. Hati Tuan Muda Zhou dipenuhi rasa takut. Setelah menerima pukulan Feng Wu Chen, Tuan Muda Zhou akhirnya memahami betapa kejamnya kekuatan Feng Wu Chen. Tuan Muda, para kaisar dewa menjadi pucat karena ketakutan. Aku belum pernah melihat orang sekuat ini. Kekuatan macam apa yang digunakan bocah ini? Tuan Muda Jiang mengerutkan kening dalam-dalam. Dia memandang Feng Wu Chen dengan sedikit ketakutan di matanya. Tuan Muda Zhou dikirim terbang beberapa ribu meter jauhnya sebelum dia berhenti. Wajahnya pucat. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tajam dan berpikir, apa yang terjadi tadi? Tidak ada alasan mengapa kekuatanku tidak bisa melukainya. Bahkan alat ilahi tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatanku. Tuan Muda Zhou menarik nafas dalam-dalam untuk menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan terbang kembali. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, saya tidak percaya saya tidak bisa melukainya. Tuan Muda Zhou, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Muda Jiang bertanya dengan santai. Huff, kekuatan kecil ini tidak bisa mengalahkanku. Tuan Muda Zhou berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Tuan Muda Zhou menatap Feng Wu Chen dengan mata pembunuh dan berkata dengan dingin, bocah busuk, saya tidak percaya Anda bisa mengabaikan kekuatan Tuan Muda ini. Teknik abadi tidak dapat melukai Anda, tetapi Tuan Muda ini tidak percaya bahwa teknik ilahi tidak bisa melukaimu. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Teknik ilahi, tebasan pembelah jiwa kematian. Tuan Muda Zhou meraum dengan ganas dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan di tangan kanannya. Namun, dia tidak langsung melancarkan serangan. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakan dan menghilang dalam kilatan cahaya hijau. Detik berikutnya, Tuan Muda Zhou tiba-tiba muncul di belakang Feng Wu Chen dan tanpa ampun mengulurkan tangannya. Chen, hati-hati, Yejie kaget dan buru-buru berteriak. Namun, mungkin karena Tuan Muda Zhou terlalu cepat, atau mungkin karena Feng Wu Chen tidak dapat bereaksi tepat waktu, lengan menakutkan Tuan Muda Zhou langsung menebas tubuh Feng Wu Chen. Huff, saya tidak percaya Anda bisa keluar tanpa cedera. Tuan Muda Zhou tertawa sinis. Namun, begitu Tuan Muda Zhou mengatakan itu, adegan berikutnya hampir membuatnya takut setengah mati. Lengan menakutkan itu menebas tubuh Feng Wu Chen dan benar-benar melewati tubuh Feng Wu Chen. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Feng Wu Chen. Apa? Ekspresi Tuan Muda Zhou berubah drastis. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa lengannya telah menembus tubuh bagian atas Feng Wu Chen. Saat itu juga, waktu seolah melambat. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya ketinggalan? Tidak? Serangan Tuan Muda Zhou benar-benar menembus tubuhnya. Ini terlalu aneh. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tuan Muda Jiang tercengang. Tuan Muda Zhou tercengang. Dia menatap kosong ke lengan kanannya. Kekuatan yang dia kumpulkan masih ada, tetapi tidak bisa mengenai Feng Wu Chen. Selusin kaisar ilahi melebarkan mata dan menganga. Feng Wu Chen mampu melakukan hal yang begitu ajaib karena kekuatan ilahi ruang waktunya. Saya tidak melihat seberapa kuat teknik ilahi Anda. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia seperti seorang kaisar yang menguasai dunia. Auranya yang luas menekan Tuan Muda Zhou. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Tuan Muda Zhou gemetar. Ketakutan yang kuat muncul di hatinya. Mustahil. Tidak mungkin seranganku tidak akan melukaimu. Kamu. Apakah kamu manusia atau hantu? Tuan Muda Zhou menoleh untuk melihat Feng Wu Chen dengan kaget. Ledakan. Off. Saat dia berbalik untuk melihat, Tinju Feng Wu Chen telah tiba. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi membuat Tuan Muda Zhou memuntahkan darah lagi. Dia tidak bisa menahan kekuatan dominan Feng Wu Chen. Tuan Muda. Selusin kaisar ilahi panik. Desir. Cih. Feng Wu Chen perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Tuan Muda Zhou. Cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dan tanpa ampun menembus bahu kanan Tuan Muda Zhou. Desir. 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 Cih. Cek. Ah. Feng Wu Chen terus menyerang. Kekuatan tiraninya menembus bahu dan lutut kiri Tuan Muda Zhou. Rasa sakit yang menusuk tulang membuat Tuan Muda Zhou menjerit tak terkendali. Anda bajingan. Beraninya kamu melumpuhkan tangan dan kakiku. Tuan Muda Zhou mengertakkan gigi dan mengutuk. Tuan Muda. Anak nakal. Hentikan. Beraninya kamu melukai Tuan Muda kami. Anda pasti bosan hidup. Anak nakal. Divine Martial Peak tidak akan memaafkanmu. Tunggu saja kematianmu. Selusin kaisar ilahi meraung ketakutan dan panik. Apakah begitu? Saya juga ingin tahu bagaimana saya menyinggung Divine Martial Peak, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Jelas, dia tidak mau membiarkan ini begitu saja. 1943. Feng Wu Chen meraih udara dan menarik Tuan Muda Zhou sebelum mencengkeram lehernya. Apa? Apa yang kamu inginkan? Tuan Muda Zhou bertanya dengan ngeri dan tidak berani melawan. Luka Tuan Muda Zhou tidak serius, namun anggota tubuhnya lumpuh dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Saya harus mencari tahu hari ini bagaimana saya menyinggung dan tidak menghormati puncak bela diri ilahi. Saya juga ingin melihat kekuatan seperti apa puncak bela diri ilahi itu, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Feng Wu Chen menatap selusin kaisar ilahi dengan dingin dan berkata, saya akan memberi Anda waktu setengah jam untuk memanggil guru puncak dan tetua Anda ke sini. Jika tidak ada yang bisa memberi saya jawaban yang memuaskan, saya akan membunuhnya. Cepat, kembalilah dan lapor ke pemimpin dan tetua puncak. Salah satu dari mereka buru-buru berkata dengan panik. Seorang ahli kaisar ilahi bintang tujuh segera kembali untuk melaporkan luka-lukanya. Anak nakal, Anda sebaiknya tidak main-main. Jika tidak, Divine Martial Peak tidak akan memaafkanmu. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan berteriak dengan marah. Nah, sebaiknya lepaskan aku sekarang juga, atau aku jamin kamu tidak akan hidup. Tuan Muda Zhou mengancam dengan keras. Feng Wu Chen tidak peduli sama sekali dan sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Tuan Muda Zhou. Orang ini sangat kuat. Jika dia jenius dari dunia Overgod, tidak mungkin kita tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak takut dengan puncak bela diri ilahi. Siapa dia? Tuan Muda Jiang menjadi semakin penasaran dengan identitas Feng Wu Chen. Wuss. Segera, selusin dentuman sonic yang kuat dan menusuk telinga terdengar. Selusin ahli terbang dari arah puncak bela diri ilahi dan muncul tidak jauh dari Feng Wu Chen dalam beberapa kilatan. Mereka semua adalah ahli yang sangat kuat. Yang terkuat adalah Dewa Tertinggi Bintang 8 sedangkan yang terlemah adalah Dewa Kaisar. Dapat dilihat bahwa Divine Martial Peak juga merupakan kekuatan besar. Kuner, seorang pria parubaya yang memimpin kelompok itu terkejut dan segera berteriak pada Feng Wu Chen, bocah. Biarkan dia pergi. Mendengar itu, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, saya bisa melepaskannya, tetapi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Ayah, selamatkan aku, bunuh bocah nakal ini, Zhou Kun senang sekaligus marah. Melihat orang-orang dari puncak bela diri ilahi, Zhou Kun semakin tidak mau melepaskan Feng Wu Chen. Apa masalahnya? Seorang tetua bertanya dengan cemberut. Feng Wu Chen melirik ke arah puncak Shen Wu dan berkata dengan dingin, puncak Shen Wu agak jauh dari sini. Saya ingin bertanya apakah ini wilayah puncak Shen Wu Anda? Ketika Feng Wu Chen mengatakan itu, Gat King pertama yang telah dilukai oleh Feng Wu Chen segera berubah murung. Lelucon yang luar biasa, mengapa Divine Martial Peak menempati tempat yang tidak berguna? Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam. Dengan kata lain, ini bukan wilayah puncak bela diri sucimu. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Feng Wu Chen kemudian bertanya, pertanyaan kedua, saya dan teman saya lewat di sini, tetapi ini bukan wilayah puncak Shen Wu Anda. Siapa yang dapat memberi tahu saya bagaimana saya menyinggung puncak Shen Wu Anda? Bagaimana kami bisa tidak menghormati puncak Shen Wu Anda? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat Tuan Muda kita sedang bertarung dengan Tuan Muda Jiang? Seorang kaisar Gat mengutuk. Apa? Kami tidak diperbolehkan lewat. Hanya karena mereka bertengkar, kami menyinggung puncak Shen Wu Anda. Apakah ini tidak menghormati puncak Shen Wu Anda? Bukankah ini terlalu kasar dan tidak masuk akal? Feng Wu Chen membalas dengan dingin. Pria parubaya terkemuka tidak bisa menahan diri untuk tidak murung. Menatap dingin pria parubaya dan para tetua, Feng Wu Chen bertanya, itukah yang kamu pikirkan? Hanya karena Tuan Muda Anda berkelahi dengan orang lain, saya menyinggung puncak Shen Wu dan tidak menghormati puncak Shen Wu Anda. Apakah itu benar? Mendengar ini, para petinggi puncak Shen Wu secara kasar memahami apa yang dia maksud. Menghadapi pertanyaan Feng Wu Chen, tidak ada satupun yang menjawab. Apa yang kamu inginkan? Pria parubaya itu bertanya dengan suara yang dalam. Aku tidak menginginkan apapun. Jawab saja pertanyaanku, Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi dan menatap Tuan Muda Jiang. Feng Wu Chen berkata, Anda juga bisa menjawab pertanyaan saya. Tuan Muda Jiang terdiam. Para petinggi di puncak Shen Wu juga terdiam. Kenapa kamu tidak berbicara? Jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, aku akan membunuhnya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, melepaskan niat membunuh yang menggigit. Kamu berani. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Kenapa aku tidak berani? Feng Wu Chen berkata dengan nada mendominasi, saya hanya lewat dan mengatakan bahwa saya telah menyinggung dan tidak menghormati puncak Shen Wu. Anda bahkan ingin membunuh saya. Jika Anda bisa melakukan hal yang sombong seperti itu, mengapa saya tidak berani membunuhnya? Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun pada Tuan Muda, patua ini menjamin bahwa kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Seorang tetua meraung. Ledakan. Off. Begitu tetua itu selesai berbicara, Feng Wu Chen meninju dada Zhou Kun. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan Zhou Kun muntah darah dan luka-lukanya semakin parah. Coba lah dan buat aku tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kata Feng Wu Chen sambil menatap ke arah yang lebih tua. Anda, orang tua itu sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Dia mengertakan gigi dan wajah lamanya bergerak-gerak hebat. Anda bajingan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Zhou Kun mengertakan gigi dan meraung. Melihat Zhou Kun, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa melukai seseorang dari puncak Shen Wu adalah tindakan yang tidak menghormati puncak Shen Wu. Sekarang saya telah melumpuhkan tangan dan kaki Anda, bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Bajingan, Zhou Kun sangat marah hingga organ dalamnya berjatuhan dengan hebat. Dia sangat marah sehingga dia hanya ingin mencabik-cabik Feng Wu Chen. Ledakan. Pada saat ini, pria paru baya itu sepertinya telah memanfaatkan kesempatan itu dan tiba-tiba menembak. Dengan raungan yang kuat, dia tiba di depan Feng Wu Chen dalam sekejap dan langsung membanting telapak tangannya dengan keras. Chen, hati-hati. Wajah lama Yecha berubah drastis. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Saat telapak tangan turun, ledakan bergemuruh mengguncang langit dan bumi. Ruang angkasa meledak dan runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu bergetar hebat, dan dalam sekejap mata, ruang di area seluas beberapa puluh ribu meter sudah menjadi redup. Bagaimana ini mungkin? Wajah pria paru baya itu berubah drastis dan kaget. Sebagai dewa tertinggi bintang delapan, pria paru baya memiliki keunggulan absolut dalam hal kecepatan dan kekuatan. Namun, telapak tangannya hanya mengenai udara. Kecepatan yang luar biasa. Anak ini sebenarnya bisa menghindari serangan pigmaster. Lebih dari selusin pejabat tinggi terkejut dan tidak percaya. Kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku dan masih ingin membunuhku. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Nak, lepaskan dia jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Pria paru baya itu berteriak dengan marah. Saya harus mencari keadilan bagi diri saya sendiri dalam masalah ini. Karena Anda tidak dapat menjawab pertanyaan saya, saya akan mencari notaris untuk menjawabnya untuk saya. Jika ini salah saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan kepada saya. Jika itu salah Anda, aku akan membunuhnya, kata Feng Wuchen dingin. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan sebuah harta karun. Itu adalah harta karun yang diberikan kepada Feng Wuchen oleh Tetua Agung Mi Yuan. Feng Wuchen belum pernah menggunakannya. Secercah kekuatan esensi ilahi disuntikkan ke dalamnya. Lampu hijau terang tiba-tiba meledak dan segera mengembun menjadi sosok ilusi. Para pejabat tinggi puncak Shen Wu semuanya tercengang saat melihat sosok ilusi itu. 1945 Penatua Agung Mi Penatua Agung Mi Yuan Melihat sosok ilusi itu, eselon atas dari puncak bela diri ilahi ketakutan. Tetua Agung Pagoda Alkemis Tuan Muda Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia sangat terkejut hingga hampir tercekik. Salam, Tetua Agung Mi Yuan Semua orang di puncak bela diri suci berlutut ketakutan. Sosok ilusi itu adalah Grand Elder Mi Yuan Tetua Agung Mi Yuan Ada sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Melihat sosok ilusi itu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Tetua Agung Mi Yuan tersenyum bahagia Tetua Tamu, mohon sampaikan pendapat Anda. Merupakan kehormatan bagi patua untuk dapat membantu Tetua Tamu. Apa? Penatua Tamu Eselon atas dari puncak bela diri ilahi mengubah ekspresi mereka. Mereka sangat ketakutan. Dia, dia adalah Tetua Tamu Penatua Tamu yang mana? Mata Tuan Muda Zou membelalak saat rasa tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Penatua Tamu Pagoda Ilahi Chen sebenarnya memiliki identitas yang menakutkan. Yesi tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Tamu Penatua Kursi ini juga dapat membantu. Suara Grand Elder Mi terdengar dan sosoknya berubah menjadi Grand Elder Mi. Tuan Menara Pagoda Alkemis Melihat sosok Grand Elder Mi Eselon atas dari Divine Martial Peak sangat ketakutan. Feng Wuchen tersenyum bahagia Master Menara terlalu serius. Tidak apa-apa, hanya menjadi notaris. Jadi begitu, Tetua Agung Mi sedikit mengangguk. Melihat Eselon atas dari puncak Bela Diri Ilahi, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, Apakah Anda keberatan jika Tetua Agung Pagoda Alkemis menjadi notaris? Tidak, tidak ada keberatan. Para Eselon atas dari puncak Bela Diri Ilahi menggelengkan kepala karena ketakutan. Saat ini, mereka sangat menyesal karena usus mereka berubah menjadi hijau. Bahkan orang idiot pun dapat melihat bahwa Tetua Agung Mi Yuan bersikap sopan kepada Feng Wuchen. Bahkan orang idiot pun dapat menebat bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang bagus. Tamu Penatua, apa yang terjadi? Mi Yuan bertanya. Tetua Agung Mi Yuan, ketika malam gelap dan saya melewati tempat ini, orang-orang di puncak Shen Wu mengatakan bahwa saya menyinggung dan tidak menghormati puncak Shen Wu. Namun saya baru saja bertanya kepada mereka dan mereka mengatakan bahwa saya tidak berada di wilayah puncak Shen Wu. Saya hanya ingin tahu bagaimana aku menyinggung puncak Shen Wu dan betapa aku tidak menghormati puncak Shen Wu hingga mereka ingin membunuhku, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan saya, jadi saya akan meminta Penatua Agung Mi Yuan menjadi jurinya, Feng Wuchen menambahkan. Huff, ini terlalu banyak, Mi Yuan sangat marah. Ledakan. Ketua Tetua Mi Yuan sangat marah. Suaranya meledak di telinga orang-orang di puncak bela diri ilahi seperti sambaran petir. Mereka begitu ketakutan hingga terkena serangan jantung. Mereka semua gemetar ketakutan. Zhou Xiong, beraninya kamu melakukan itu. Beraninya dia tidak menghormati Tetua Tamu Pagoda Ilahi. Ini adalah pelanggaran berat. Mi Yuan berteriak dengan marah. Bahkan melalui harta karun itu, seseorang bisa merasakan kemarahan Mi Yuan. Apa, seorang Tetua Tamu Pagoda Ilahi? Wajah Zhou Xiong dan yang lainnya berubah drastis lagi saat mereka memandang Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Wajah Zhou Kun langsung dipenuhi keputus asaan saat dia memandang Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Pena Tua Tamu, Pak Tua akan pergi ke sana sekarang, kata Pena Tua Agung Mi Yuan buru-buru. Tidak perlu, saya bisa mengatasinya sendiri. Saya hanya perlu notaris, jadi tidak perlu merepotkan Tetua Agung, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mi Yuan berteriak dengan marah. Beraninya kamu menindas orang lain. Beraninya kamu menindas seorang Tetua Tamu. Anda benar-benar telah memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Zhou Xiong dan yang lainnya buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan dengan ngeri. Tetua Agung, tolong selamatkan hidup kami. Kami tahu kami salah. Tamu Pena Tua, tolong selamatkan hidup kami. Apakah saya menyinggung puncak Senwu ketika saya lewat di sini? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tidak, sama sekali tidak. Zhou Xiong dan yang lainnya menggelengkan kepala karena ngeri. Apakah aku tidak menghormati puncak Senwu? Feng Wuchen bertanya lagi. Tidak, tidak. Kamilah yang tidak menghormati Tetua Tamu. Kamilah yang meremehkanmu. Mohon maafkan kami, Pena Tua Tamu. Zhou Xiong dan yang lainnya bersujud dan memohon belas kasihan. Feng Wuchen menatap dingin ke arah ahli puncak Senwu yang menyerang lebih dulu dan berkata dengan dingin. Saya tidak meremehkan puncak Senwu. Saya juga tidak menyinggung puncak Senwu. Semua ini adalah apa yang Anda katakan. Anda bahkan ingin membunuh saya, jadi Anda punya untuk mati. Tidak, tidak. Pena Tua Tamu, tolong selamatkan kami. Aku tahu aku salah. Tolong, pakar puncak Senwu bintang tujuh bersujud dan memohon belas kasihan dengan ngeri. Sayangnya, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tidak akan pernah bisa berbicara lagi. Suara mendesing. Chi. Feng Wuchen menunjuk ke udara dan sinar energi emas tirani tanpa ampun menembus dahi pria itu. Pakar puncak Senwu bintang tujuh tewas di tempat. Meneguk. Serangan Feng Wuchen tanpa ampun, menakuti yang lain dan menyebabkan mereka mundur ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajar jika aku membunuhnya. Sekarang Tetua Agung Mi Yuan menjadi saksinya. Kalian tidak bisa menyalahkanku, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Zhou Kun yang putus asa dan berkata, Kamu menyerang saya tanpa pandang bulu, kamu juga pantas mati. Tamu Penatua, saya tahu saya salah. Ampuni aku. Saya bersedia melakukan apapun yang Penatua tamu ingin saya lakukan. Zhou Kun bersujud dan memohon belas kasihan dengan ngeri. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Karena kamu bersedia, aku akan membiarkanmu mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan menunjuk lagi. Tamu Penatua, jangan. Zhou Xiong menjadi pucat karena ketakutan, tapi dia tidak berani menghentikannya. Suara mendesing. Cih. Cahaya kemasan tirani tanpa ampun menembus dahi Zhou Kun. Darah muncrat dan Zhou Kun meninggal di tempat, tubuhnya terjatuh. Kuner. Kuner. Zhou Xiong menukik dengan ngeri. Tuan muda, para tetua puncak Shen Wu dan ahli lainnya tidak berani kentut saat ini. Yang ada hanyalah kengerian. Zhou Xiong, kamu tahu itu adalah kesalahan puncak Shen Wumu, tetapi kamu tidak berdiri untuk mengklarifikasinya tepat waktu. Kamu jelas-jelas melindungi mereka. Jika aku tidak menghindari seranganmu tepat waktu, aku mungkin sudah mati di tanganmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Mendengar ini, Zhou Xiong gemetar saat dia merasakan kematian yang kuat. Kamu ditakdirkan untuk mati saat kamu bergerak. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi manusia. Santong, bunuh dia. Feng Wuchen mengirimkan suaranya ke Santong. Dengan senang hati, Santong tertawa ringan. Suara mendesing. Cih. Cahaya hitam yang sangat menakutkan muncul tanpa peringatan apapun dan menembus dahi Zhou Xiong. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Zhou Xiong tidak menyadarinya dan meninggal di tempat. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Sangat kuat, ada seorang ahli yang menakutkan di balik tetua tamu. Dia setidaknya berada di alam dewa utama. Tetua agung Mi Yuan diam-diam terkejut. Siapa yang melakukan ini? Kamu Jianying. Tidak? Ye Jianying sudah pergi ke lapangan pembunuh dewa. Mungkinkah itu ahli dari pagoda ketuhanan? Yesi berkata dengan kaget. Hai. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat takut para tetua dan pakar puncak Shen Wu hingga mereka semua tersentak ketakutan. Master puncak, terbunuh, ketiga tetua dan lusinan ahli sangat ketakutan. Takut merekalah yang akan mati berikutnya. 1946. Kalian semua layak mati juga. Aku ingin membunuh kalian semua. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu lusinan ahli dari Divine Martial Peak. Tetua tamu, tolong selamatkan hidup kami. Kami tahu kami salah. Kami akan melakukan apapun yang Anda ingin kami lakukan. Tolong selamatkan hidup kami, tetua tamu. Uluhan ahli bersujud dan memohon ampun. Kamu bisa hidup, tapi mulai hari ini dan seterusnya, puncak bela diri ilahi harus tunduk pada kuil naga dan menjadi pelayannya selama sisa hidupmu, kata Feng Wuchen dingin. Iya-iya-iya, kami bersedia. Kami bersedia, tetua agung segera bersujud, begitu pula semua orang. Mereka tidak berani ragu sama sekali. Saat menghadapi kematian, mereka hanya bisa memilih untuk menyerah. Selain itu, Feng Wuchen adalah tetua tamu menara ilahi para alkemis. Tidaklah memalukan untuk tunduk padanya. Tetua agung, terima kasih telah menjadi saksinya, Feng Wuchen berterima kasih padanya. Tetua tamu, harta karun ini untuk memudahkanmu menemukan patua kapanpun kamu dalam masalah. Tolong jangan basa-basi, kata Mi Yuan dengan gembira. Tentu saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, lalu menyimpan harta itu di cincin penyimpanannya. Segera bawa semua orang dari puncak bela diri ilahi ke kuil dewa naga. Ini adalah kesempatanmu untuk bertahan hidup. Feng Wuchen berbicara dengan suara yang mengerikan, lalu dia terbang. Chen benar-benar bagus. Dia membuat kuil naga ratusan kali lebih kuat dalam sekejap. Yesi berpikir sendiri dan segera mengikutinya. Puncak bela diri ilahi tidak lemah. Dengan bergabungnya mereka dengan kuil naga, kekuatan kuil naga secara alami akan meningkat ratusan kali lipat. Melihat Feng Wuchen dan Yesi pergi, seorang tetua berkata dengan ngeri, Tetua agung, kekuatan macam apa kuil naga itu? Patua belum pernah mendengarnya. Iya, tetua agung, patua juga belum pernah terdengar kabarnya, dan kami tidak tahu di mana dia berada. Bagaimana kami bisa sampai ke sana? Penatua lainnya bertanya. Tetua agung menggelengkan kepalanya dan berkata, Patua juga belum pernah mendengarnya, dan kami tidak tahu di mana dia berada. Tetua agung, apakah kita benar-benar akan tunduk pada kuil naga dan menjadi pelayannya selama sisa hidup kita? Pembangkit tenaga listrik kaisar dewa bertanya dengan enggan. Tetua agung tidak bisa berkata-kata, dan wajahnya tampak mengerikan. Tetua agung, kenapa kita tidak pergi saja? Aku tidak ingin menjadi pelayan seumur hidupku, kata pembangkit tenaga listrik kaisar dewa lainnya. Anak itu adalah tetua tamu menara ilahi para alkemis. Aku lebih suka menjadi pelayan seumur hidupku, kata tokoh dikdaya kaisar dewa lainnya. Master puncak sudah meninggal. Kalian bisa memutuskan sendiri ke mana kalian ingin pergi, kata tetua pertama dengan suara berat. Dunia Pembunuh Dewa Istana Organisasi Pembunuh Dewa Desir Sosok Yejianying melintas saat dia muncul di atas Istana Megah. Aura yang melonjak keluar. Desir-desir Komandan hebat Desir-desir Desir-desir. Saya adalah Panglima Besar Pembunuh Dewa, Kaisar Bai. Kaisar Bai mengenakan Brokat Putih. Dia tampan, anggun, dan saleh. Tingkat budidaya Kaisar Bai tidaklah lemah. Sebagai Panglima Besar Pembunuh Dewa, dia adalah Dewa Tertinggi Bintang 5. Bolehkah saya tahu mengapa Master Swat mencari Lord Evil Master? Kaisar Bai bertanya dengan sopan. Dia tahu bahwa Ye Jianying hanyalah roh, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Bai, biarkan dia masuk. Sebelum Ye Jianying dapat berbicara, suara resmitian saya datang dari istana. Ya, tuan-tuan jahat. Kaisar Bai menjawab dengan hormat. Lalu, dia memberi isyarat, Tuan Pedang, tolong. Terima kasih, Ye Jianying mengangguk sebelum turun ke istana. Pembunuh Dewa memang, ada begitu banyak ahli di sini, seru Ye Jianying dalam hatinya. Kaisar Bai membawa Ye Jianying ke istana setelah beberapa saat. Hanya ada satu orang di istana. Itu adalah Tian Sha. Pada saat ini, emanasi surga bukan lagi tubuh spiritual. Dia telah merekonstruksi tubuh fisiknya dan dilahirkan kembali. Selain itu, kekuatan Tian Sha juga telah pulih ke puncaknya. Tuan Pedang, siapa yang mengejutkan tujuh dunia Dewa? Mengapa kamu datang ke kuil pembunuh Dewa hari ini? Tian Sha bertanya sambil mengukur Ye Jianying. Overgod Bintang 2, saya tidak menyangka Anda sudah memasuki alam Overgod. Sepertinya aku harus menerobos alam Overgod untuk menantangmu. Ye Jianying tersenyum tipis. Dia sudah dipenuhi dengan semangat juang. Kamu masih ingin menantang yang lain? Tian Sha tersenyum tipis. Kamu berhasil mempertahankan hidupmu kali ini. Lain kali, aku khawatir jiwamu akan hancur. Apa gunanya hidup jika aku tidak melawan? Ye Jianying tidak setuju. Katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Tian Sha tersenyum tipis. Dia sangat sopan kepada Ye Jianying. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Lightning Blood Pool, kata Ye Jianying. Kolam darah petir. Wajah lama Tian Sha tiba-tiba berubah. Dia memandang Ye Jianying dan bertanya, Feng Wuchen mengirimmu ke sini. Benar. Meskipun aku tidak tahu bagaimana anak itu mengenalmu, dia memang mengundangku ke sini. Dia menyuruhku untuk memberitahumu empat kata ini dan berkata kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ye Jianying mengangkat bahu. Apakah bocah busuk ini sudah siap? Api ilahi peringkat kedua tidaklah sederhana. Jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur. Tian Sha mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Apakah dia mengatakan hal lain? Tian Sha bertanya pada Ye Jianying. Tidak ada apa-apa. Ye Jianying menggelengkan kepalanya sedikit. Dia kemudian berkata, Tuan jahat, Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan anak itu, tetapi Anda harus mengetahui situasi pembunuh dewa. Saya memperingatkan Anda, jangan menyeret Feng Wuchen ke dalam hal ini. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya melepaskanmu. Haha, kamu bukan tandinganku. Tiansa tersenyum tipis. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Ye Jianying dengan percaya diri. Apakah kamu sangat dekat dengan bocah itu? Kamu bersedia menjadikan pembunuh dewa sebagai musuh demi dia? Tian Sha bertanya sambil terkekeh. Itu bukan urusanmu. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa saya akan segera menerobos ke alam Overgod. Jika kamu berani menyeret Feng Wuchen ke dalam masalah ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kata Ye Jianying dengan bangga. Tiansa menatap Ye Jianying dengan mata lamanya dan mencibir. Keagungan pedang, aku bisa membunuhmu hanya karena perkataanmu. Namun, karena bocah itu, aku tidak akan memperhitungkanmu. Kembalilah dan beritahu bocah itu bahwa jika dia sudah siap, dia bisa memanggilku kapan saja, kata Tiansa acuh-ta'acuh. Dia kemudian menyerahkan sebuah tanda kepada Ye Jianying. Tuan jahat? Apa itu kolam darah petir? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ye Jianying bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Tiansa memintanya pergi. Pelit, Ye Jianying memutar matanya. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan Ola. Bocah itu tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Sepertinya dia sudah siap. Saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa space rings dari bocah itu, pikir Tiansa dalam hati. 1947 Mengaum 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 Dua jam kemudian, auman binatang buas tiba-tiba terdengar. Diiringi aura yang kuat dan arogan. Binatang buas dari gunung roh binatang. Feng Wuchen berkata dengan heran, sebanding dengan kaisar ilahi bintang 5. Apakah binatang buas di pinggiran begitu kuat? Banyak pembudidaya memasuki gunung roh binatang sepanjang tahun, menyebabkan sejumlah besar binatang buas terbunuh. Hal ini membuat khawatir binatang buas yang kuat. Oleh karena itu, ada banyak binatang buas yang kuat bahkan di pinggiran, kata Yesi dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Saya mengerti. Chen, kami siap. Istana bayangan gelap ada di depan. Gunung roh binatang ada di belakang istana bayangan gelap, kata Yesi dengan hormat. Beberapa menit kemudian, Yesi membawa Feng Wuchen ke istana bayangan gelap. Istana bayangan gelap dipenuhi orang. Itu seperti pasar besar, penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua orang datang untuk membeli jamu, bahan, dan harta karun. Di antara banyak kultifator, tidak ada kekurangan ahli yang kuat atau orang-orang dari berbagai faksi. Feng Wuchen terkejut saat melihat kerumunan besar di istana bayangan gelap. Dia berkata dengan tidak percaya, ada lebih banyak orang di sini daripada di kamar dagang. Chen, sebagai perbandingan, harta karun di sini lebih murah daripada di kamar dagang. Oleh karena itu, mereka lebih memilih melakukan perjalanan jauh daripada membayar harga tinggi ke kamar dagang, kata Yesi dengan hormat. Saya harus mengatakan bahwa istana bayangan gelap tidak lemah. Seharusnya hampir sama dengan puncak bela diri suci, kata Feng Wuchen dengan terkejut saat dia merasakan banyak aura yang kuat. Istana bayangan gelap memang tidak lemah. Ketua dan tetua istana semuanya adalah ahli yang mulia, kata Yesi dengan hormat. Tuan Yesi, sudah lama sekali sejak saya tidak melihat Anda di sini untuk membeli jamu. Seorang murid yang menjaga gerbang segera maju ke depan untuk menyambut Yesi dengan hormat. Yesi pernah ke sini beberapa kali di masa lalu dan para murid istana bayangan gelap mengenalinya. Mereka juga tahu bahwa Yesi adalah seorang alkemis kaisar ilahi yang kuat. Ya, sudah cukup lama. Ada banyak hal yang harus kulakukan. Bawalah aku menemui tetua pertama. Yesi tersenyum tipis. Tuan Yesi, tolong. Seorang murid dengan hormat memberi isyarat mengundang. Chen, tolong, kata Yesi dengan hormat kepada Feng Wu Chen. Chen, melihat sikap hormat Yesi terhadap Feng Wu Chen, murid itu pun buru-buru menyapanya dengan hormat, tidak berani menunjukkan kelalaian sedikitpun. Sebagai kekuatan terbesar di dunia dewa utama yang menjual ramuan dan bahan obat, Istana Ilahi Bayangan Mistik sangat sopan kepada pelanggan yang datang untuk membeli ramuan dan bahan obat. Chen, Tuan Yesi, harga semua ramuan dan bahan-bahan telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Terlebih lagi, Istana Ilahi Bayangan Mistik tidak memiliki banyak persediaan ramuan dan bahan-bahan, kata murid itu dengan penuh hormat. Apa maksudmu? Yejie bertanya. Tuan Yesi berasal dari dunia roh bintang dan merupakan alkemis terkuat di dunia roh bintang. Dia sering datang ke sini untuk membeli tanaman obat. Orang rendahan ini mempercayaimu, jadi aku akan memberitahumu tentang hal itu. Tuan Yesi harusnya tahu tentang cincin luar angkasa. Baru-baru ini, semua kekuatan besar di dunia dewa utama telah mengirim orang ke sini untuk merebut semua harta berharga untuk ditukar dengan cincin luar angkasa. Oleh karena itu, harga banyak harta berharga telah meningkat, dan harga obat ramuan dan bahan-bahan juga meningkat, kata murid itu dengan hormat. Jadi begitu, Yejie sedikit mengangguk. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, harganya tidak menjadi masalah. Murid itu membawa Feng Wuchen dan Yejie ke istana utama. Dia pertama kali memasuki aula utama untuk melapor sebelum keluar untuk mengundang Feng Wuchen dan Yejie. Ketua Istana dari Istana Ilahi Bayangan Mistik, tiga Tetua Agung, dan lebih dari selusin orang hadir di aula utama. Melihat Yejie masuk, Tetua Agung tersenyum gembira dan berkata, Alkemis Yejie, sudah lama tidak bertemu. Selamat datang di Istana Ilahi Bayangan Mistik. Salam, Ketua Istana dari Istana Ilahi Bayangan Mistik dan ketiga Tetua Agung. Yejie menangkupkan tinjunya dengan sopan. Salam, Ketua Istana dari Istana Ilahi Bayangan Mistik, ketiga Tetua Agung, dan para senior. Feng Wuchen juga menangkupkan tinjunya dan tersenyum sopan. Istana Ilahi Bayangan Mistik tersenyum tipis dan bertanya, Alkemis Yejie, bolehkah aku tahu ramuan apa yang kamu perlukan kali ini? Tuan Istana dari Istana Ilahi Bayangan Mistik, saya di sini bukan karena Pak Tua membutuhkannya, tetapi karena Chen membutuhkannya. Yejie tersenyum sopan. Chen membutuhkannya. Istana Ilahi Bayangan Mistik, ketiga Tetua Agung, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Wuchen. Mereka dapat melihat bahwa Yejie sangat menghormati Feng Wuchen. Pada saat ini, Yejie dengan hati-hati menilai Feng Wuchen. Yejie segera tersenyum dan berkata, Chen adalah penguasa Istana Kuil Naga, Feng Wuchen. Ini adalah kekuatan baru. Chen, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah ketua istana dari Istana Ilahi Bayangan Mistik, Zhao Suanying. Ini adalah Tetua Agung, Liu Bufan. Ini adalah Tetua Kedua, Tang Song. Ini adalah, Yejie memperkenalkan mereka satu persatu. Satu persatu kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan menyapa mereka satu persatu. Istana Ilahi Bayangan Mistik, Tetua Agung, tujuan kunjunganku kali ini adalah untuk mendiskusikan kerjasama denganmu, kata Feng Wuchen dengan sopan. Kerjasama, Zhao Suanying, ketiga Tetua Agung, dan yang lainnya semuanya tampak terkejut. Itu benar. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Zhao Suanying pertama-tama melirik ke arah Yejie, lalu bertanya, Bolehkah saya tahu kerjasama apa yang ada dalam pikiran Tuan Istana Feng? Aku berharap Istana Ilahi Bayangan Mistik dapat memberiku semua jenis tumbuhan, bahan, dan harta karun dalam jangka panjang. Mengenai harganya, kami akan mengikuti harga Istana Ilahi Bayangan Mistik. Feng Wuchen tersenyum sopan. Yejie kemudian menambahkan, Mystic Shadow Divine Palace, permintaan kuil naga sangat besar. Kami bahkan dapat membeli harta berharga dalam jumlah besar. Zhao Suanying menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya khawatir saya harus mengecewakan kalian berdua. Ada banyak kekuatan besar yang ingin bekerja sama dengan Istana Ilahi Bayangan Mistik, tetapi saya telah menolak semuanya. Pertama, Mystic Shadow Divine Palace telah bekerja sama dengan kamar dagang. Kedua, Mystic Shadow Divine Palace baru-baru ini kehabisan ramuan dan bahan. Saya khawatir Mystic Shadow Divine Palace tidak dapat lagi menyediakan semua ramuan dan bahan. Seperti yang Anda lihat, terlalu banyak orang yang datang untuk membeli jamu dan bahan-bahan setiap hari. Gandakan harganya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Gandakan harganya. Wajah ketiga tetua sedikit berubah. Mereka sangat terkejut karena Feng Wuchen menawarkan harga dua kali lipat. Namun, Zhao Suanying masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana Feng, saya tidak dapat membantu. Ini, Yejie memandang Feng Wuchen tanpa daya. Benda tua ini sungguh rakus. Feng Wuchen diam-diam tidak berdaya. Hanya ada satu Istana Ilahi Bayangan Mistik di seluruh tujuh alam ilahi. Zhao Suanying tentu saja harus menaikkan harga ketika bisnis datang mengetuk pintunya. Aku ingin tahu apa yang diperlukan Istana Ilahi Bayangan Mistik untuk bekerja sama denganku. Istana Master Dark Shadow, harap nyatakan kondisi Anda. Feng Wuchen bertanya. Feng Wuchen tidak percaya bahwa kekuatan sebesar itu tidak dapat menyediakan ramuan dan bahan-bahan. Tuan Istana Feng, bukan itu masalahnya. Istana Ilahi Bayangan Mistik benar-benar tidak bisa menyediakannya. Zhao Suanying menggelengkan kepalanya lagi dan menolak. Terus terang, Zhao Suanying benar-benar tidak peduli dengan harga dua kali lipat. Tuan, Istana Ilahi Bayangan Mistik menghasilkan banyak batu spiritual ilahi setiap hari. Dia tidak peduli dengan harga dua kali lipat. Embryo pedang mengirimkan suaranya. Melihat Zhao Suanying, Feng Wuchen bertanya, bagaimana jika itu adalah cincin luar angkasa? 1948. Cincin luar angkasa. Ekspresi Zhao Suanying dan ketiga tetua berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Feng Wuchen. Semuanya menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis saat melihat betapa terkejutnya Zhao Suanying dan yang lainnya. Triple Space Ring sangat menggoda kekuatan utama dunia Overgod. Saya yakin Istana Ilahi Bayangan yang mendalam tidak terkecuali. Hallmaster Feng juga tahu tentang tiga cincin luar angkasa. Zhao Suanying bertanya dengan cemberut. Ini juga alasan mengapa Istana Ilahi Bayangan mendalam kehabisan stok, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Setelah jeda singkat, Feng Wuchen melanjutkan, alkemis misterius dari markas besar itu hanya memberikan sepuluh cincin tiga ruang kepada kekuatan besar. Sepuluh di antaranya tidaklah cukup, dan masing-masing cincin menghabiskan 30 miliar sumber daya alam. Sekarang, kita memerlukan lebih banyak lagi sumber daya alam yang berharga. Meskipun kekuatan utama di dunia Dewa Utama memiliki fondasi yang kuat, mereka hanya dapat membelinya dari Istana Ilahi Bayangan yang mendalam jika mereka ingin menyediakannya untuk jangka waktu yang lama. Itu benar, Zhao Suanying sedikit mengangguk. Istana Ilahi Bayangan yang mendalam, jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan saya, saya dapat membantu Istana Ilahi Bayangan yang mendalam mendapatkan sepuluh cincin luar angkasa tiga kali lipat lagi, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Sepuluh, Yesi memandang Feng Wuchen dengan kaget. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Feng Wuchen menghentikannya. Oh, Anda dapat membantu Istana Ilahi Bayangan mendalam mendapatkan sepuluh cincin luar angkasa tiga kali lipat lagi. Zhao Suanying bertanya dengan kaget. Wajah lamanya menegang. Ketiga tetua dan eselon atas semuanya terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Persediaan triple space rings terbatas. Mereka tidak dapat dibeli meskipun mereka mempunyai uang. Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Apakah kamu serius? Penatua Agung Liu Bufan bertanya dengan kaget. Dia tampak sedikit bersemangat. Sangat. Feng Wuchen menganggup tanpa ragu-ragu. Hallmaster Feng, kamu tidak boleh bercanda mengenai hal ini. Bahkan markas besar pun tidak bisa memutuskan tiga cincin luar angkasa. Bagaimana kamu bisa mendapatkan sepuluh cincin luar angkasa lagi untuk kami? Penatua kedua Tang Zhong bertanya dengan cemberut. Aku punya keinginanku sendiri, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Mendengar ini, Zhao Suanying buru-buru berkata, jika Hallmaster Feng benar-benar dapat memperoleh sepuluh cincin luar angkasa tiga lagi untuk Istana Ilahi Bayangan yang mendalam, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Zhao Suanying tidak peduli metode apa yang digunakan Feng Wuchen. Bahkan jika dia mencurinya, itu tidak ada hubungannya dengan Istana Ilahi Bayangan yang mendalam. Itu sebuah janji, kata Zhao Suanying. Berapa lama yang dibutuhkan kuil Master Feng? Zhao Suanying bertanya lagi, jelas menantikan untuk mendapatkan triple space ring. Tiga hari kemudian, kantor pusat pasti akan mengirim seseorang untuk mengirimkan tiga cincin luar angkasa. Tuan Istana Suanying, tunggu saja kabar baiknya, Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Anda, aku akan menunggu, petik 2 titik-titik, Zhao Suanying. Tuan Istana Suanying, saya akan membeli ramuan dulu. Tiga hari kemudian, Istana Ilahi Suanying akan mengirimkan barangnya ke Istana Dewanaga. Anda dapat memperoleh sebanyak yang Anda mau, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. .com Tidak masalah, saya akan mengirimkan barang ke kuil Naga Ilahi dalam tiga hari. Zhao Suanying setuju. Orang tua ini sangat rakus. Jika saya tidak memiliki tiga cincin luar angkasa, saya khawatir dia tidak akan setuju, pikir Feng Wuchen tak berdaya. Tentu saja, mendapatkan sepuluh cincin luar angkasa rangkap tiga lagi untuk Istana Ilahi Bayangan Mendalam adalah hal yang mudah bagi Feng Wuchen. Bagaimanapun juga, Istana Ilahi Bayangan yang mendalam adalah pihak yang menyediakan harta karun tersebut. Sepertinya Istana Ilahi Bayangan Mendalam mendapat keuntungan, namun kenyataannya, Feng Wuchen telah menjual sepuluh cincin luar angkasa tiga kali lipat lagi. Hallmaster Feng, silakan lewat sini. Patua akan membawamu melihat tanaman herbal. Liu Bufan tersenyum bahagia. Terima kasih, tetua agung. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Setelah membeli tanaman herbal, Feng Wuchen dan Ye Xi meninggalkan Istana Ilahi Bayangan yang mendalam dan langsung pergi ke Gunung Roh Binatang. Di aula utama Istana Dewa Bayangan Mistik, seorang ahli spiritual yang mulia bertanya, ketua istana, bahkan markas besar pun tidak bisa memutuskan tiga kali cincin ruang angkasa. Apa hak Feng Wuchen untuk mengatakan bahwa dia bisa memberi kita sepuluh? Zhao Suanying berkata, saya tidak perlu tahu bagaimana Feng Wuchen memperoleh tiga cincin luar angkasa, dan saya juga tidak peduli apakah dia bisa mendapatkannya. Lebih baik jika dia bisa. Jika dia tidak bisa, kita tidak perlu menyediakannya. Dengan ramuan dan bahan. Pakar pangkat dewa lainnya mengerutkan kening dan berkata, Tuan Istana, Anda seharusnya tidak terlalu berharap. Saya tidak percaya Feng Wuchen bisa mendapatkan cincin dimensi dengan kapasitas tiga kali lipat. Tidak ada gunanya bahkan ketika kekuatan besar memohon kepada Presiden Sobat, apalagi Feng Wuchen yang masih junior. Pertama-tama, kita perlu mengetahui siapa Feng Wuchen dan Kuil Naga Ilahi. Saya belum pernah mendengar tentang Kuil Naga Ilahi, kata tetua ketiga perlahan. Zhao Suanying mengangguk sedikit dan berkata, kirim seseorang ke Kuil Naga Ilahi untuk segera menyelidikinya. Pada saat yang sama, selidiki latar belakang Feng Wuchen. Tunggu, Liu Bufan buru-buru berkata, Tuan Istana, Pak Tua mengira kita tidak bisa menyelidikinya. Mengapa kamu berkata begitu, tetua pertama? Zhao Suanying bertanya dengan bingung. Semua orang memandang Liu Bufan dengan bingung. Liu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua telah melupakan keberadaan Yesi. Yesi adalah alkemis nomor satu di sektor jiwa bintang. Tidakkah kalian melihat betapa hormatnya Yesi kepada Feng Wuchen? Mungkin Yesi sudah bergabung dengan Kuil Naga Ilahi. Tidak aneh jika dia menghormati Feng Wuchen, kata seorang ahli dewa tertinggi. Liu Bufan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Kamu berpikir terlalu sederhana. Feng Wuchen jelas tidak sederhana. Bahkan dengan kultivasi saya, saya tidak dapat melihat kedalaman kultivasinya. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Setelah mendengar perkataan tetua pertama, saya baru saja mencoba memeriksa kultivasinya, tetapi saya tidak dapat melihat apapun. Bahkan tidak ada fluktuasi energi apapun. Dia seperti orang biasa, kata seorang pakar dewa tertinggi. Liu Bufan berkata, Saya dapat melihat bahwa Feng Wuchen tulus bekerja sama dengan kami. Jika dia tidak dapat mengeluarkan cincin tiga ruang, mengapa dia mengatakannya? Bukankah dia akan menembak kakinya sendiri? Meskipun kami belum pernah mendengar tentang kuil naga ilahi, fakta bahwa Feng Wuchen dapat meminum ramuan dan bahan yang kami sediakan sudah cukup untuk melihat kedalaman fondasi kuil naga ilahi. Ya, tetua pertama benar. Jika Feng Wuchen tidak bisa mengeluarkan cincin tiga ruang, dia tidak perlu mengatakannya. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa mengeluarkan cincin tiga ruang, kita menang sama sekali tidak bekerja sama dengannya. Zhao Suanying mengangguk. Dengan kata lain, jika Feng Wuchen dapat mengeluarkan cincin tiga ruang dan markas besar tidak dapat memutuskan, menurut Anda siapa Feng Wuchen itu? Liu Bufan melanjutkan. Hai. Mendengar ini, semua orang di aula terkejut. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mau tak mau mereka mengeluarkan keringat dingin. Bahkan keberadaan menakutkan seperti markas besar tidak dapat memutuskan cincin tiga ruang, tetapi Feng Wuchen dapat mengeluarkannya. Apa maksudnya ini? Itu berarti kata-kata Feng Wuchen lebih berwibawa daripada kata-kata markas besar. Penatua pertama bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Zhao Suanying memuji. Jangan selidiki dulu untuk menghindari kemarahan Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen bisa mengeluarkan cincin tiga ruang atau tidak, kita akan lihat dalam tiga hari. Jika kita menyelidikinya sekarang, patua khawatir akan ada masalah besar. Masalah. Liu Bufan melanjutkan. Berbicara tentang ini, Liu Bufan melanjutkan, tetapi kita dapat mengirim seseorang ke markas besar untuk menyelidikinya terlebih dahulu. 1949 Mengaum. Binatang buas itu terus mengaum. Semakin dekat seseorang ke gunung roh binatang, semakin kuat aura uman dan amukan binatang buas itu. Merekrut Kaisar Ilahi Bintang 8. Seorang ahli yang sebanding dengan Kaisar Ilahi Bintang 8 juga tersedia. Kerangka binatang buas bintang 5 untuk dijual. Datang dan lihatlah jika Anda tertarik. Dijual dengan harga murah. Inti iblis binatang buas bintang 6 dijual. Inti iblis binatang buas bintang 6 untuk dijual. Datang dan lihatlah. 30 ribu batu spiritual Ilahi tingkat tertinggi untuk hidupmu. Dijamin mendapatkan harta yang Anda inginkan. Hanya 30 ribu batu spiritual Ilahi tingkat tertinggi. Di pintu masuk bis spirit mountain, ada lautan manusia. Para ahli sama lazimnya dengan awan. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada banyak kultifator yang memasuki bis spirit mountain. Kebanyakan dari mereka masuk tanpa cedera dan kembali dengan luka serius. Beberapa bahkan meninggal. Gunung roh binatang sangat berbahaya. Banyak orang meninggal di bis spirit mountain setiap hari. Namun, gunung roh binatang masih ramai seolah-olah mereka tidak takut mati. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di gunung roh binatang. Feng Wu Chen terkejut. Yesi berkata dengan hormat, Chen, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di gunung roh binatang. Itu adalah harta karun yang sangat besar yang tidak ada habisnya. Ini adalah sumber batu spiritual ilahi mereka. Apakah kalian berdua ingin memasuki bis spirit mountain? 30 ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk keselamatan anda dan harta yang anda inginkan. Bagaimana menurutmu? Seorang dewa kaisar buru-buru berjalan mendekat dan bertanya pada Feng Wu Chen. Tidak perlu, terima kasih. Feng Wu Chen menolak dengan sopan. Adik kecil, apakah kamu ingin melihat inti iblis binatang buas bintang enam? Pastinya murah. Pria yang membeli inti iblis segera berlari dan bertanya. Tidak perlu, terima kasih. Feng Wu Chen menolak lagi. Melihat begitu banyak orang yang menjual harta karun di pintu masuk gunung roh binatang, Feng Wu Chen bertanya dengan ragu, mereka seharusnya memiliki banyak harta di tangan mereka. Apakah mereka tidak takut terbunuh? Tuan Muda Chen, harta ini ditukar dengan nyawa mereka. Secara umum, tidak akan ada pembunuhan di gunung roh binatang karena mereka semua tahu bahwa harta ini ditukar dengan nyawa mereka. Itu tidak mudah, tetapi masih ada kasus pembunuhan, Yejie menjelaskan. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Gunung roh binatang sangat berbahaya. Apakah Chen benar-benar ingin masuk? Yecha memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Karena kita sudah berada di sini, tentu saja kita harus masuk dan melihatnya. Tidaklah buruk untuk melihat binatang buas di dunia surgawi. Akan lebih baik jika kita bisa bertemu dengan ular bersisik giok. Ayo pergi. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Dia tidak takut sama sekali. Yang meninggalkan kesan terdalam pada Feng Wu Chen adalah racun ular sisik giok di tubuh Liu Wu Hen. Feng Wu Chen ingin tahu seperti apa racun ular skala giok itu. Ada banyak sekali kultifator yang memasuki gunung roh binatang, mulai dari raja dewa hingga dewa tertinggi. Feng Wu Chen dan Yecha juga memasuki gunung roh binatang. Meskipun gunung roh binatang berbahaya, namun sangat indah. Ada berbagai macam bunga dan tanaman aneh, dan tanaman berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Itu indah dan penuh warna, seolah itu adalah mimpi. Gunung roh binatang di dunia surgawi benar-benar berbeda. Seolah-olah kita datang ke dunia lain. Siaw-siaw dan kincin pasti akan menyukainya. Seru Feng Wu Chen. Chen, jangan tertipu oleh bunga dan tanaman indah ini. Kebanyakan sangat beracun. Kamu harus berhati-hati. Yecha mengingatkan. Semakin indah bunga dan tanaman, semakin beracun. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Mengaum. Saat mereka memasuki gunung roh binatang, auman binatang buas itu terdengar lagi. Ini dengan cepat menarik perhatian banyak petani. Mereka semua bergegas menuju ke arah suara gemuruh. Binatang buas bintang enam. Binatang buas bintang enam lainnya muncul di pinggiran. Semuanya, ikuti terus. Jangan biarkan ia lari. Keberuntungan kami sangat bagus. Kami baru saja masuk dan kami telah bertemu dengan binatang buas bintang enam. Haha, kita akan menjadi kaya kali ini. Semuanya, cepatlah. Jangan biarkan orang lain merebutnya. Banyak penggarap dan ahli kaisar dewa yang kuat bergegas maju satu demi satu, berjuang untuk memburu binatang buas bintang enam. Kemunculan binatang buas bintang enam di pinggiran tidak diragukan lagi untuk memburu manusia. Binatang buas bintang enam. Aura ini telah mencapai alam kaisar dewa. Kerangka binatang buas itu dapat dimurnikan menjadi baju perang. Inti iblisnya dapat digunakan untuk budidaya. Ada juga esensi darah binatang buas itu. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa mendapatkan tulang jiwa binatang buas itu. Seluruh tubuh binatang buas bintang enam adalah harta karun. Feng Wuchen tersenyum tipis. Binatang buas juga memiliki tulang jiwa. Yecha bertanya dengan kaget. Saya juga tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan terbang untuk mengejarnya. Mengaum. Boom, boom, boom. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, sudah ada tiga ahli Lord Divine yang bertarung dengan pelakunya. Ledakannya memekakan telinga, dan riak energi yang mengerikan telah meratakan tanah ke segala arah. Retakan besar telah terbuka dan merobek tanah. Dekat dengan Dewa Kaisar Bintang 4, Gumam Feng Wuchen sambil menyaksikan pertempuran sengit dari jauh. Melihat ahli Dewa Kaisar lainnya yang menyaksikan pertempuran tersebut, Feng Wuchen bertanya dengan ragu, mengapa mereka tidak mengambil tindakan. Mungkinkah mereka menunggu untuk memetik manfaatnya terlebih dahulu? Orang yang mengambil tindakan pertama tidak boleh bodoh. Ada lebih dari selusin ahli Kaisar Dewa yang menyaksikan pertempuran dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Yecha berkata dengan hormat, Chen, saat berburu binatang buas di Bissoul Mountain, itu milik siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu. Saat berburu binatang buas yang kuat, biasanya itu adalah sebuah tim. Mendengar sampai di sini, Feng Wuchen teringat akan ahli Dewa Kaisar di pintu masuk yang telah menghabiskan 30 ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk bertahan hidup dan mendapatkan harta karun. Ayo kita pergi dan melihat-lihat tempat lain. Binatang buas bintang enam bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Feng Wuchen datang ke Bissoul Mountain kali ini hanya untuk melihatnya. Dia tidak berencana berburu binatang buas apapun dan tidak ingin berada dalam bahaya. Desir, desir, desir. Feng Wuchen dan Yecha terbang melewati Bissoul Mountain yang berwarna-warni seperti monyet yang lincah. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke kedalaman. Desir. Ketika Feng Wuchen dan Yecha tiba di kedalaman, bayangan hitam yang sangat cepat tiba-tiba muncul. Itu sangat cepat dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Apakah itu binatang buas? Saya tidak bisa merasakan auranya dan kecepatannya sangat cepat. Feng Wuchen mengerutkan alisnya. Dia berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Saya khawatir kita menjadi sasaran. Yecha mengerutkan alisnya dan berkata dengan ekspresi serius. Feng Wuchen mengerutkan alisnya dan berkata, saya tidak bisa merasakan keberadaannya dengan kekuatan jiwa saya. Binatang buas ini tidak sederhana. Lingkungan sekitar sangat sepi dan tidak ada kultifator lain di sekitarnya. Itu sangat aneh dan dipenuhi aura berbahaya. Desir. Ledakan. Off. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan suara keras, Yejie memuntahkan darah dan terlempar. Dia menabrak pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan terluka parah di tempat. Bagaimana ini mungkin? Yecha terkejut. Dengan kultifasi Yecha, dia tidak menyadarinya sama sekali. Kamu Cha. Feng Wuchen terkejut dan segera pergi. Bang. Dengan pikiran, api hitam diaktifkan. Feng Wuchen tidak mengetahui budidaya binatang buas itu atau lokasinya. Dia hanya bisa menggunakan api hitam sebagai tindakan pencegahan. Mengaum. Geraman pelan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah terdengar. 1950. Sepasang mata merah menatap Feng Wuchen. Aura pembunuhnya yang haus darah sangat menakutkan. Kekuatan Kaisar Dewa Bintang 1. Ini adalah binatang ganas bintang 6. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil menatap binatang buas itu. Kekuatan binatang buas itu sangat menakutkan. Chen, hati-hati. Itu serigala bayangan darah merah. Ye si berkata dengan ngeri sambil dengan cepat meminum pil penyembuhan. Serigala bayangan darah merah. Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan binatang buas yang begitu kuat. Selain kecepatannya yang mengerikan, ia juga bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Binatang buas atau pembudidaya dengan level yang sama tidak akan mampu mengalahkan binatang buas yang begitu menakutkan. Bulu serigala bayangan darah merah berwarna merah tua. Keempat anggota tubuhnya sangat kokoh. Wajahnya garang, dan tarinya meneteskan air liur yang lengket. Sangat menakutkan. Mengaum. Serigala bayangan darah merah menatap Feng Wuchen. Matanya dipenuhi dengan permusuhan dan aura pembunuh yang haus darah. Ia terus mengeram dan siap menyerang kapan saja. Hmm, inilah kekuatan tulang jiwa. Binatang buas ini benar-benar memiliki tulang jiwa. Aku tidak percaya kita benar-benar bertemu mereka. Feng Wuchen menatap serigala bayangan darah merah dan tiba-tiba merasakan kekuatan tulang jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Tulang jiwa. Yesi membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Aku adalah anggota Dewa Naga. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menyerap tulang jiwa binatang buas. Jika aku juga mendapatkan tulang jiwa, tubuh masku yang tidak bisa dihancurkan akan meningkat dengan selisih yang besar. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Kamu sembuh dulu. Aku akan memancingnya. Saat lu kamu sudah sembuh, kamu harus meninggalkan gunung roh binatang dulu. Aku akan mencari kesempatan untuk keluar. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Pasukan pemusnahan dunia diaktifkan saat dia mengeluarkan empat alat ilahi pada saat yang bersamaan. Kekuatan mengerikan Feng Wuchen langsung melonjak ke alam kaisar ilahi bintang sembilan. Chen, kamu harus hati-hati. Desak Yesi. Suara mendesing. Feng Wuchen sedikit membungkuk dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya. Tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya kemasan terang dan melesat keluar. Dia justru berinisiatif melancarkan serangan. Mengaum. Merasakan serangan Feng Wuchen, serigala bayangan darah merah tiba-tiba meraum dan menembak seperti serigala ganas. Kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak menyerang. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari serigala bayangan darah merah, dia segera mengubah arah. Mengaum. Serigala bayangan darah merah bereaksi dengan cepat dan mengejar Feng Wuchen. Dalam sekejap, ia menyusul Feng Wuchen dan mencakarnya dengan cakarnya yang tajam. Kecepatan macam apa ini? Feng Wuchen terkejut dan berkeringat dingin. Teleportasi. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah dan menggunakan teleportasi untuk menghindar. Dari Feng dari. Cakar serigala bayangan darah merah sangat kuat. Sejumlah besar pohon kuno hancur, dan sebuah kawah besar meledak di tanah. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kaisar Bintang 1. Sungguh mengerikan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Diam-diam dia senang karena dia bereaksi dengan cepat. Jika dia setengah langkah lebih lambat, dia pasti akan terluka oleh kekuatan mengerikan itu bahkan jika dia memiliki tubuh fisik dan baju besi yang kuat. Mengaum. Saat Feng Wuchen muncul, serigala bayangan darah merah meraum dan menerkam. Ia membuka mulutnya untuk menggigit Feng Wuchen. Pedang embryo. Ekspresi Feng Wuchen berubah. Kecepatan serigala bayangan darah merah terlalu mengerikan. Feng Wuchen tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di saat putus asa, Feng Wuchen segera mengeluarkan embryo pedangnya dan menyambut serangan itu dengan ganas. Mengaum. Of. Embryo pedang bentrok dengan serigala bayangan darah merah. Terjadi ledakan keras. Kekuatan mengerikan mengguncang pegunungan. Kemanapun ia lewat, pepohonan kuno dan bunga-bunga eksotis berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan kekerasannya bahkan membuat Feng Wuchen muntah darah. Meskipun Feng Wuchen terluka, dia masih mendorong serigala bayangan darah merah itu mundur puluhan meter. Kekuatan embryo pedang bahkan tidak bisa memblokir serangan binatang buas ini. Feng Wuchen terkejut. Tuan, kekuatan embryo pedang sudah sangat terkuras. Ia tidak bisa menghalangi kekuatan Dewa Kaisar. Embryo pedang mengirimkan pesan. Alam Kaisar Dewa memang merupakan alam Dewa Kaisar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli alam Kaisar Dewa. Feng Wuchen tidak ragu-ragu. Dia segera berbalik dan terbang. Mengaum. Serigala bayangan darah merah meraung dan mengejarnya. Bagaimana ia bisa membiarkan mangsa di depannya lolos? Astaga, astaga. Feng Wuchen terbang dengan kecepatan penuh. Sayapnya mengepak dengan keras saat dia meningkatkan kecepatannya secara terus-menerus. Serigala bayangan darah merah mengejarnya tanpa henti. Kecepatannya benar-benar membuat Feng Wuchen kewalahan. Kecepatan binatang ini sungguh menakutkan. Mungkin tidak kalah dengan Dewa Kaisar bintang tiga. Aku ingin tahu seperti apa kemampuannya. Feng Wuchen terkejut dan berkeringat dingin. Kecepatan Feng Wuchen selalu menakutkan. Di antara mereka yang berada di level yang sama, tidak ada yang lebih cepat dari Feng Wuchen. Tapi menghadapi serigala bayangan darah merah, Feng Wuchen merasa seperti sedang dihancurkan. Meskipun dia bisa berteleportasi, dia tidak bisa menggunakannya tepat waktu di depan serigala bayangan darah merah. Itu menunjukkan betapa menakutkannya kecepatan serigala bayangan darah merah. Mengaum. Serigala bayangan darah merah meraung terus-menerus. Tubuhnya melintas ke kiri dan ke kanan. Dalam sekejap mata, dua cakar serigala melintas. Dada Feng Wuchen langsung memiliki dua cakar serigala. Darah segar mewarnai pakaiannya menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Ia sebenarnya bisa mengabaikan keberadaan Kilin Battle Armor dan Heaven Devouring Python Battle Armor. Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Retakan benar-benar muncul di kedua armor perang. Kekuatan mengerikan serigala bayangan darah merah mengejutkan Feng Wuchen sekali lagi. Kedua armor pertempuran itu sama-sama merupakan artefak Dewa Peringkat Sembilan. Mereka benar-benar dicabik-cabik oleh serigala bayangan darah merah dengan satu cakar. Tuan, armor pertempuran Kilin dan armor pertempuran piton pemakan surga sudah rusak. Jiwa alat Kilin Battle Armor mengirimkan suara. Benar-benar tidak percaya bahwa binatang ini benar-benar dapat merusak artefak Dewa Peringkat Sembilan. Armor pertempuran piton pemakan surga sangat terkejut. Sejak Feng Wuchen bertarung dengan musuh yang kuat, ini adalah pertama kalinya kedua artefak Dewa itu dirusak. Rasa sakit yang membara langsung menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang membara itu sepertinya ingin merobek dada Feng Wuchen. Tuan, cepat pergi. Anda bukan tandingan binatang buas ini. Embryo pedang ditransmisikan. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah, Tidak, jarang sekali bertemu dengan binatang buas yang memiliki tulang jiwa. Saya harus merebut tulang jiwanya. Seni pemusnahan. Feng Wuchen berteriak keras. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Armor ilahi kaca ember. Feng Wuchen berteriak keras dan segera mengeluarkan armor pertempuran artefak Dewa Kelas Atas yang baru disempurnakan. Amber Glass Divine Armor memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Spanduk Haus Darah. Feng Wuchen menindak lanjutinya dengan teriakan keras dan mengeluarkan artefak Dewa Kuno. Melihat sikap Feng Wuchen, dia pasti akan mengalahkan serigala bayangan darah merah. Selain dua artefak ilahi, kekuatan tempur Feng Wuchen langsung melonjak. Dia sudah dekat dengan alam kaisar ilahi bintang satu. Tapi dia masih belum bisa menandingi serigala bayangan darah merah. Mengaum. Serigala bayangan darah merah menerkam ke depan dengan ganas lagi. Ia tiba-tiba membuka mulut besarnya dengan taring dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Badai melanda dengan liar. Desir. Bas. Bas. Mulut serigala bayangan darah merah menembakkan seberkas cahaya darah energi yang mengandung kekuatan mengerikan. Ia menyerang dengan ganas ke arah Feng Wuchen. Berita-Bere Helikop Terima kasih telah menonton! Terima kasih.